Bips, kalian tau gak sih kalau suhu dingin yang terjadi di wilayah Bandung, Jawa Barat, terutama pada akhir-akhir ini merupakan fenomena alamiah yang umum terjadi ketika masa puncak kemarau pada Juli sampai Agustus. Nah ini ada berita nih, kalau yang tinggal di Lembang, suhu waktu itu pernah mencapai 11,2 derajat Celcius. Dan ini merupakan salah satu rekor di mana ini dingin banget Bips. Suhu dingin di wilayah Lembang ini memang fenomena pada masa puncak kemarau, tapi ketinggian daerah tersebut juga mempengaruhi suhu dingin. Menurut masyarakat di sana, suhu dingin bisa mencapai 11 derajat Celcius, dan bahkan di kota Bandung bisa mencapai 17,2 derajat Celcius, dan ini menjadi rekor suhu terdingin semenjak 1987. Ternyata suhu yang sangat dingin di Bandung ini terjadi karena terik maksimal pada matahari ini tidak ada yang ditutup oleh awan. Dan begitu pun malam hari Bips, pasti di sana kondisinya lebih dingin sih. Menurut para peneliti juga, suhu dingin ini secara empiris akan berlangsung hingga Agustus 2024. Meski begitu, masyarakat tak perlu panik dengan fenomena alamnya ini. Nah, buat kalian yang pengen hiburan ke Bandung dan sekitarnya, kira-kira pengen gak sih nikmatin suhu dingin yang ada di sana? Kayaknya kalau mimin kepo deh, jadi kita gak usah jauh-jauh keluar negeri buat nikmatin suhu dingin. Nah, di sekitaran Bandung dan Indonesia aja tuh ada tempat suhu dingin seperti ini. Untuk itu, yang pengen nyobain suhu dingin. Seperti ini, bisa nih kita kayaknya kalau camping atau jalan-jalan untuk berwisata di Lembang maupun kota Bandung. Seru juga karena banyak banget atraksi pas di sana. Yuk tunggu apa lagi? Kayaknya kita jalan-jalan ke Bandung asik nih.